Tim Nas Indonesia hanya bisa menang 2-1 atas Kamboja Pelatih Tim Nas Indonesia Sintayong kecewa karena timnya cuma bisa menang 2-1 atas Kamboja padahal keperdanam di Biala AFF 2022 Tim Nas Indonesia hanya bisa menang tipis atas Kamboja dalam match-up pertama Grup A Biala AFF 2022 Di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK Jakarta Pusat Jumat 23 Desember 2022 Sintayong juga kusar karena Riki Kamboja dan kawan-kawan tidak bisa memberikan permainan menghibur kepada puluhan ribu penonton yang telah mendukung di SUGBK Sintayong menegaskan tim Nas Indonesia semestinya bisa mencetak lebih banyak gol Skuad Garuda melepaskan 19 tembakan dan 8 di antaranya tepat sasaran Pelatih Kamboja akui timnya kerepotan karena Pratama Arhan Pratama Arhan tidak bermain penuh dalam kemenangan 2-1 Tim Nas Indonesia atas Kamboja pada laga Grup A Biala AFF 2022 Laga itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bungkarno Jumat 23 Desember 2022 petang waktu Indonesia Barat Arhan ditarik keluar pada menit ke-50 pemain Tokyo Verde itu mengalami jidera Posisinya digantikan oleh Yaakob Sayuri Selama 50 menit bermain Pratama Arhan memberikan kontribusi maksimal Pemain bersih 21 tahun itu menyumbangkan 1 asis untuk Tim Nas Indonesia Umpan silangnya pada awal babak pertama berhasil menemui kaki kiri Egy Maulana Fikri Egy pun dengan mudah mencetak gol ke dalam gawang Kamboja Penampilan pertama Arhan pada laga itu mendapatkan pujian dari pelatih Tim Nas Kamboja Ryuhi Rose Ilija Spasuevik banjir kritik karena melempem di Tim Nas Indonesia Pelatih Tim Nas Indonesia Sinta yang membela Ilija Spasuevik yang mendapat kritikan dari netizen Spasue bermain melempem ketika Sobat Garuda melawan Kamboja di Biala AFF 2022 Ilija Spasuevik baru beraksi pada babak kedua pada menit ke-46 setelah mengantikan Muhammad Rafli yang bertanding sebagai starter saat Tim Nas Indonesia kontrak Kamboja Tim Nas Indonesia hanya bisa mengalahkan Kamboja 2-1 dalam match di pertama grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelur Rabung Karno SUGBK Jakarta Pusat Ilija Spasuevik tidak banyak terlibat dalam permainan Tim Nas Indonesia Sesekali menyentuh bola, penyerang naturalisasi itu justru terlalu lama menahan bola Namun Sinta yang memahami kondisi Ilija Spasuevik dia menganggap bahwa striker Bali United itu belum menemukan sentuhannya karena sudah lama tidak bermain Kalah tipis dari Indonesia, pelatih Kamboja sebut timnya ada perkembangan Tim Nas Kamboja tampil cukup baik saat bertanda ke markas Tim Nas Indonesia padahal kebabak grup Piala AFF 2022 Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelur Rabung Karno Jakarta Jumat 23 Desember 2022, Kamboja hanya kalah 1-2 Pelatih Tim Nas Kamboja, Ryu Hirose merasa lega Pelawan Tim Nas Indonesia cukup berat untuk tim asuhannya Namun, ia melihat para pemain asuhannya mengalami perkembangan yang bagus Tim Nas Indonesia tampil dominan di sepanjang laga Tim asuhan Sinta yang memang tampil lebih dominan Witan Suleman dan kawan-kawan menguasai penguasaan bola Hingga 54% Total 19 kesempatan mencetak gol pun berhasil dilakukan Para penggawa Tim Nas Indonesia Ryu Hirose mengeluhkan kondisi itu Dominasi para penggawa Tim Nas Indonesia Membuat tim asuhannya kesulitan Hadapi Laos, Tim Nas Malaysia bidik lebih banyak gol Tim Nas Malaysia akan menghadapi Laos pada laga kedua Mereka diajang Piala AFF 2022 Yang berlangsung di Bukit Jalil Nasional Stadium Kuala Lumpur 24 Desember 2022 Tim Nas Malaysia memulai Piala AFF 2022 Dengan catatan baik Faisal Halim dan kawan-kawan sukses membungkam Myanmar dengan skor 1-0 Melawan Laos, pelatih Malaysia Kim Pan Gon pun meminta anak asuhnya untuk mencetak lebih banyak gol Demi persaingan menempati posisi puncak di grup Sebagai perbandingan, pada laga pertama Laos jadi lubung gol untuk Vietnam Mereka kelandingan skor mencolok 0-6 Berbicara pada sesi konferensi pers hari ini, Kim Pan Gon menginginkan anak asuhnya bermain lebih agresif Demi mencetak lebih banyak gol Presiden Jokowi menonton Piala AFF 2022 Presiden Jokowi menonton Partai Tim Nas Indonesia kontra Kamboja Di Stadion Utama Gelur Rambung Karno SUGBK Jakarta Pusat pada Jumat 23 Desember 2022 Nouncer SUGBK mengumumkan kedatangan Jokowi bersama istrinya, Iryana Jokowi Sesaat sebelum kick-off laga Tim Nas Indonesia melawan Kamboja pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Jokowi juga didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menporna Zainuddin Amali Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan telah tiba lebih dulu di SUGBK Untuk menyaksikan pertandingan Tim Nas Indonesia versus Kamboja Kapolri Jendral di Setiaw Sigit Prabowo juga menemani Jokowi di SUGBK Begitu pelang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyo Selain itu, Ketua PSSI Muhammad Iryawan turut hadir Filipina sukses Heijar Brunei 51 Filipina menggasak Brunei Darussalam pada laga Grup A Piala AFF 2022 The Askaos menang 51 Hasil ini membuat Filipina meraih kemenangan perdananya Musa sempat ditekuk Kamboja di laga pertama Neil Ederich dan kawan-kawan mengoleksi 3 poin di posisi 2 Grup A Di bawah Thailand dan di atas Indonesia Selanjutnya, Brunei Darussalam akan melawan Indonesia pada 26 Desember Dan Thailand menantang Filipina di hari yang sama di lanjutan Piala AFF 2022 Pada cedera menerpa Persib Bandung Pada cedera kembali menerpa Persib Bandung Kini giliran penjaga gawang maung Bandung, Reki Rahayu Mengalami cedera serius saat timnya berhadapan dengan Persib Tata Ngerang Rabu 21 Desember 2022 Sebelumnya, dua pemain Persib Bandung jadi korban Yakni Febri Haryati dan Zelnando Bahkan Zelnando harus naik meja operasi Karena mengalami patah tulang di bagian ankle Dokter tim Persib Rafi Ghani mengatakan Reki Rahayu merasakan nyeri yang cukup hebat di bagian bawah kanan Sehingga Reki ditarik keluar dan digantikan Ima Dewi Rawat Dengan begitu, keberberusia 29 tahun ini harus menepi untuk pemulihan selama 3 pekan ke depan Rafi berharap proses pemulihan Reki lebih cepat Sehingga bisa kembali bergabung dengan Reki Terima kasih telah menonton!